Kotak hitam ini pertama kali ditemukan oleh anggota TNI Batalion 133 yang ikut dalam pencarian pesawat. Kotak hitam kini telah dibawa dengan menggunakan jalur darat. Karena cuaca buruk, pengiriman kotak hitam melalui jalur udara tak bisa dilakukan. Menurut Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Patang Kurnaydi, penemuan kotak hitam ini menjadi titik terang pencarian penyebab kecelakaan, meskipun satu bagian kotak hitam lainnya masih dalam pencarian. Ini dokumen-dokumen pesawat, dokumen-dokumen sender, dokumen tarpung, sedangkan di bawah, sedangkan dikumpulkan dokter, sedangkan di dapat berjata. Sebagian sudah menyenangkan, ada yang berpemisi lidi, tidak dikumpulkan, tidak dikumpulkan. Tim TV One mengabarkan.